Nah disini, gak lapar lagi. Gak ada yang bisa taking order apa? Saber. Lo sabar dari tadi. Oh, adih. Enak lah. Bisa baca, Mbak. Apa yang enak? Bisa keren. Yaudah bisa keren. Yaudah. 2.000 tahun kemudian. Nih, terus nolah. 2 besi keren. Makan, jangan diliatin doang. Tadi mainnya kan? Makanan dimana kan? Minta kan? Minta dong. Cepetan habisin. Tadi lapor. Gak tak ngomongin. Gak tak ngomongin. Gak tak ngomongin. Gak tak ngomongin. Ini besi keren, coba. Berbagi, berbagi. Itu aja juga. Enggak dulu, bosan. Terima kasih. Kami tak ngomongin. Kami tak ngomongin. Kami tak ngomongin. Kami tak ngomongin. Ya, baik. Mungkin buat yang belum pernah ke Beckel Burger atau ke Cannes Diner, karena kalau Cannes Diner agak jauh ya. Ini lancersnya Amerika apa? Mana sih? Australia. Aduh, researchnya yang di mana sih? Aduh, iya banget. Tapi sebenarnya kerennya itu dari nama orang-orang Amerika yang nyebelin-nyebelin itu dipanggilnya keren. Ya. Of course. Ya, baik. So, gimana nih kita? Translate-nya di bawah ya. Kalau pada nggak ngerti ya. Please, Google. Ya, please. Boleh nggak? Udah-udah ngomongin aja ya. Oh ya. Bisa jadi sendiri? Bisa. Oke. Lah, sama jadi sebenarnya. Gak ada bedanya ya? Gak ada bedanya ya. Sebenarnya, berarti udah berapa bulan sih? Kalau kalian, bareng-bareng ya masaknya Kak? Iya. Iya. Udah mau satu bulan nanti ya? Tanggal 15 kan kita? Tanggal 15 tuh pokoknya. Tanggal 15. 15 Desember ya? Iya, 15 Desember. Tapi kalau untuk kerenis dan aneh sendiri, ini akan ada berapa bulan di Jakarta? Pop-up-nya sih, kolaborasinya sih 6 bulan. Oke. Dulu aja, jangan lama-lama. Lah emang apa? Kalau lama kan lumayan. Bundi-bundi tuh mas. Oh iya sih. Gak butuh cuan apa-apa. Butuh sih, butuh. Katanya sempat denger-dengar mau pop-upnya juga mau pindah ya berarti ya? Iya. Mau pindah ke Bali. Berarti kerenisnya juga ikut ke Bali atau? Tergantung sih. Iya, ada beberapa yang dipindahin ke Bali. Oh gitu. Pengen gak pindah ke Bali, Kak Sahrul? Kalau aku, enggak sih. Tetepnya di Jakarta? Iya, aku tetep di Jakarta. Sambil lah? Mau. Ke Bali? Iya. Kalau aku mau di rolling aja bisa gak sih? Kata mau ke Bali ya? Iya, setengah-setengah. Tetep ada di Jakarta ini juga. Oke, oke, oke. Tapi sebenarnya sejujurnya kalian bertiga ini memang orang-orang yang galakah atau gimana sih? Jujur lah, jujur, jujur, jujur. Enggak. Enggak sih. Dari Winda? Enggak, aku enggak. Kak Winda enggak? Enggak, aku perangannya abis. Abis. Kak Winda tuh yang, aduh viralnya kan. Dulu kamu pegawai di salah satu bank ya? Iya bener. Kalau nyebutin banknya, iya. Belum masuk kesini. Harus iklan kesini. Iya bener. Sonsor dong. Sonsor. Sonsor. Aku lagi bang gede. Warnanya apa udah tau dong. Pas banget biru tau kan? Cerea. Nah. Jadi pernah di bank sebelumnya? Iya. Beda banget dong? Beda banget. Beda banget. Pelayanannya sangat 180 derajat sih. Iya kan kalau misalnya kayak, kalau datang. Iya, kalau datang. Yang bisa dibantu. Gitu kan. Kalau disini, mau pesen apa? Gitu kan. Gitu kan. Giri saya sendiri. Iya bener. Kalau Kak Bela sebelumnya dimana nih? Aku... Aku ya. Kalau gini. Sampai sekarang? Iya. Belum lulusan setnya ya berarti ya? Iya. Kamu masih muda banget berarti? Pada masih muda-muda banget nih masih? Of course. Snap snap snap. Berarti masih kuliah? Iya. Berarti kuliah sambil kerja? Iya betul. Kalau Kak Sahrul? Aku sebelumnya di Club Malam. Wih. Wih. Padahal di tiktoknya Sahrul ini ya. Kak Sahrul ini tiktoknya adalah dia pernah bikin satu video. Dia nggak suka sama cewek-cewek yang suka ke Club seminggu 4 kali. Stalker. Sangat berlawanan ya. Takut banget ya ada stalker. Haduh. Stalker. Stalker. Stalker katanya disuruh hari saya ditau dulu juga Kak. Siap. Siap. Oke. Jadi memang sebenernya latar belakangnya juga beda-beda. Apa sih yang nggak buat kalian tuh sebenernya mau gabung di Careless Diner? Jadi sesuatu yang baru nggak sih? Baru banget soalnya di Asia ini jadi kayak gue pengen cobain sesuatu yang baru. Karena gue orangnya emang doyan sesuatu yang baru jadi ini tuh sesuatu yang baru banget sih di Indonesia. Apalagi Careless Diner ini baru pertama kali di Asia. Oke pengen coba ya jadinya ya. Kalau Kak Bella, awas kalau idem. Enggak. Kalau aku karena buat bahan ini. Skripsi. Bener lagi. Jadi aku mau research orang-orang di datang ke Careless Diner sih. Oh jadi kamu yang datang ke Careless Diner ketemu kabila. Watch out. Tatyami ya. Minta in. Jadi ya. Di research soalnya. Iya bener-bener. Kalau kamu kan. Kalau aku emang suka tantangan sih. Aku suka banget tantangan apa. Hal-hal baru itu menantang itu aku suka. Oke itu menantang. Tapi kan mungkin kalau orang ngeliat Kak Winde udah kerja di perusahaan yang memang udah jelas. Jauh dong. Maksudnya dalam arti kata ini kan bertolak-belakangnya mungkin. Orang tua tuh. Wah anak gue udah kerja di bank nih gitu. Wah sekarang kamu jadi pelayan sih gitu. Iya bener. Kan tetep aja kan orang istilahnya walaupun berangin dari Careless tapi pelayan gitu. Tetep aja. Tapi kan jiwanya beda. Gitu kan jiwa tertantangnya tuh udah dapet di Careless gitu kan. Jadi yaudah aku mau coba deh gitu. Oke akhirnya masuk lah disini. Ada tantangan beda. Tapi orang tua gak apa-apa. Tadinya sempat kontra juga sih. Sempat kontra ketika ngeliat video-video yang viral. Kok kayak gini banget sih Win kerjanya gitu kan. Emang gak apa-apa tuh kayak gitu gitu kan. Udah sempet jomelin sih. Cuman balik lagi itu acting kasih tau ke nyokap. Kasih pengertian. Ini bercanda gitu kan. Oke. Jadi gak ada masalah gitu sama orang tua. Ya udah lah gak apa-apa gitu. Nah kalau Kak Bella sendiri ada pertentangan gak entah mungkin dari orang tua. Atau mungkin kamu sendiri kan kamu lagi belajar ya. Lagi kuliah. Iya. Gak stress tuh? Enggak sih. Enggak ya? Iya. Jadi lebih happy aja gitu ketemu orang-orang baru. Jadi bisa, oh dia sifatnya kayak gini. Dia lebih mengenal gitu ya. Oke. Kalo Kak Sahrul? Enggak ada pertentangan sih. Soalnya kalo yang viralnya gue tuh bukan karena jeleknya. Karena kalo dibaca komentar juga kalo yang gue tuh banyak positifnya. Jadi orang tua, oh bagus deh anak gue. Enggak kena yang imbas yang jeleknya. Banyak positifnya ya contohnya. Yes I am. Ya mungkin kalo Kak Sahrul kalo aku liat memang yaudah ya kayak orang-orang jetek pada umumnya aja. Kerewan males. Bukan. Agar males. Tapi berarti kalian memang udah punya karakter masing-masing? Yes. Punya karakter masing-masing gitu. Oh dikasih. Maksudnya pas lagi interview. Saya tau dulu sih. Kita kayak, lo sukanya enaknya gimana ya gitu. Kita ditanya dulu karakternya maunya gimana. Tapi lebih ada buildnya gampang. Ada yang bertentangan gak? Sejujurnya. Bertentangan sih aku sih. Iya. Maksudnya karena kan aku biasanya gak suka bentak orang tua ya. Maksudnya aku suka banget sama orang tua kan. Nah disini tuh ada challenge-nya gitu kan. Jadi kan tidak siap memandang siapapun ya. Oke. Jadi mau tua mau muda. Tetep aja. Tetep aja. Pernah nangis gak sampai rumah? Kayak misalkan. Menyesal gitu. Kayak. Tadi kok gue gini ya sama. Pasti kan ada gitu yang tiba-tiba kayak. Bukan kita lagi dimarahin ya. Tapi kayak kita marahin orang. Terus kayak. Aku soalnya gitu ya. Misalkan abis. Makanya gak pernah mau berantem sama orang. Karena kalau aku berantem sama orang. Aku yang akan nyesel. Hmm. Ada gak kayak gitu? Paling gak kita jahatkan. Itu kan kayak jahat ya. Sebenernya gitu ya. Tapi kayak. Kayak hampir aduh. Nyesel deh tadi gituin orang. Di awal sih. Yang pas viral pertama itu. Oke. Keceplosan. Oh yang sama itu ya. Itu terlalu excited kan. Jadi keceplosan. Abis dievaluasi. Udah sih. Jadi di bawah santai. Oke. Jadi udah bisa mengeram gitu ya. Tapi kalau Kak Bela sama Kak Sarun berarti. Gak ada penyesalan? Hmm. Kalau pulang ke rumah? Gak. Gak ada? Gak ada. Oh kamu males-males ya udah. Males aja gitu. Males aja I don't care. Yaudah. Boda amat gitu ya. Kalau Kak Bela. Aku pernah sempat dengar bahwa. Sempat mengalami. Ehh. Cerita yang kurang mengenakan gitu. Ehh. Iya. Apa boleh cerita gak? Ehh. Bodi shaming sih Kak. Oke. Bodi shaming sama. Aku terakhir kena pelecehan seks. Ah serius? Disitu? Iya. Maksudnya sampai dipegang? Iya. Serius? Kamu gak Kak? Aku sih. Aman sih. Kamu? Ya kan. Menurut anak aja. Emang cewek doang bisa. Iya bener sih. Siapa tau kan catcalling juga. Iya. Iya. Sering banget sih kalau catcalling ya. Kalau untuk kita. Oke. Karena kadang-kadang cowok pun bisa aja kayak. Bener. Disentuh. Iya kan disentuh itu kan. Karena kan asal tau aku kalian gak boleh disentuh. Iya. Kita gak boleh disentuh. Mungkin yang datang ke Karen's Denner gak membaca rulesnya terlebih dahulu gitu. Iya. Mereka juga punya rulesnya. Nah kamu begitu kena. Kayak gitu kamu kan sebenernya bisa melawan. Dalam arti kata kan diperbolehkan. Maksudnya boleh untuk langsung marah gitu. Karena waktu itu lagi. Karen's nya tuh lagi berkurang gitu sih Kak. Maksudnya shift nya itu lagi dikit. Jadi yang lain tuh pada sibuk sama tabu-tabu lain. Jadi aku udah begini. Maksudnya aku udah kode gitu. Itu pokoknya tetep masih kayak megang gitu sih. Tapi ya udah deh. Jadi dia wajah deh. Kamu gak bisa ngomong ke manajemen gitu? Aku belum. Gak berani tau? Bukannya gak berani sih maksudnya. Biar aku ngomong sama temen-temen aku dulu gitu. Tapi kan kalo ngomong sama temen-temen. Maksudnya pasti temen-temen akan cuma. Maaf ya. Karena kalo udah ngomong ini kan pasti akan kayak. Ya udah tapi kan gak bisa ngelakuin apa-apa juga gitu. Kamu gak berusaha. Maksudnya gini. Ini kan untuk kedepannya juga ya. Maksudnya kedepan kerencnya nih. Atau yang untuk kerenc-kerenc perempuan yang lain juga gitu. Gak berusaha untuk ngomong gitu ke manajemen. Kalo harus lebih gimana gitu? Kemarin udah gitu ya. Maksudnya kita udah dari manajemen udah mulai concern. Oke soal itu ya. Kita edukasiin lagi sih. Jadi setiap beberapa menit sekali kita bacain rules-nya kembali. Ke audiens pake mic. Jadi semuanya denger. Oke. Dan pake bahasa Indonesia ya. Do and dance-nya itu kan pake bahasa Inggris. Mungkin pada gak paham gitu kan. Akhirnya kita ingetin kembali setiap beberapa menit gitu biasanya. Kita muterin. Terus sambil pake mic. Kita kasih tau. No body mishaming. No Sarah. No apa lagi? No racist. No racist. Sama no touch gitu. Soalnya kan. Soalnya kan. Mungkin kalo yang masih penasaran sama carenes dan belum kesana. Mereka tuh pasti duduk deket kalian. Iya kan? Maksudnya ada yang misalkan duduk atau apa. Tapi ya bukan untuk sebagai bahan. Atau sebagai cara kalian bisa memperlakukan semaunya terhadap waiters gitu kan. Dan anggapannya terhadap carenes-nya gitu. Karena mungkin bukan cuma di carenes aja. Diluar pun banyak mungkin melakukan hal. Terdapat hal yang sama. Tapi mereka gak bisa ngelakuin apa-apa. Iya kan? Gitu. Jadi tolong please dibaca banget. Boleh gak sih? Tapi mana sih parisaki bahsunisya deh kayaknya kalian? Iya. Makanya kita kan pake speakerin kan. Kita speakerin lu pake bahsunisya ya say? Lu pake bahsunisya ya say? Jadi didengarkan baik-baik ketenya di buka. Nah kalo untuk di carenesnya sendiri. Sebenernya apa sih yang paling mau diperlihatkan? Makanannya kah? Servicenya? Apa? Ambience-nya atau? Servicenya kak. Servicenya? Good food. Yes. Oke. Jadi dua-duanya sebenernya. Dua-duanya harusnya. Good food. Good food. No good habit ya. Mereka ya. Jadi ya terima aja gitu ya. Jadi enjoy. Sebenernya customer itu cuma duduk. Terima experience-nya. Terima experience dari kita. Juteknya gimana. Nikmatin vibes-nya. Nikmatin vibes-nya. Terus bayar. Ada yang pernah gak bayar? Ada. Kita dua kali. Seriusan? Bener. Karena itu lagi crowded banget. Kok bisa gak bayar? Iya. Karena lagi crowded. Parah. Karena kan ngantriannya bener-bener gila ya. Iya. Udah ngalah-ngalahin. Wahana gitu kan. Parah. Nah akhirnya mereka mungkin ada yang kesempatan. Karena kita lagi lost. Banyak ngeliat ke customer yang lain. Ya udah mereka lost. Gitu. Wah kita cek. Ilang. Ilang. Aduh. Itu kayak rasanya pengen marah beneran. Beneran. Pengen marah beneran. Tolongnya yang di jam segini. Please banget kalau bayar ya. Kalau gak yang kalian makan itu jadinya gak berkah. Gak berkah. Beneran sih. Jangan-jangan mereka disakit perut kali disana ya. Aduh tadi gara-gara gak bayar nih kayaknya makan. Terus ada experience lagi. Mungkin kalau tadi karena tamu yang body shaming. Ada gak tamu yang mungkin. Sebisa mungkin udah ngebaik-baikin kalian. Tapi kalian tuh kayak. Aduh mau gua baikin paling gak bisa. Banyak sih kak. Oh banyak ya. Iya. Paling kalau misalkan yang udah lembut banget gitu kan. Kayak. Dia manut-manut aja. Mungkin kita low dikit. Low dikit. Low dikit. Jadi gak keras gitu kan. Iya iya iya. Tapi kan ada yang customer nya. Emang pengen adu mekanik ya saya. Banyak banget ya. Lebih banyak adu mekanik. Lebih banyak adu mekanik daripada. Yang baik-baik. Yang baik-baik. Aduh mekaniknya tuh apa sih. Emang mereka sengaja. Kalau menurut kalian sendiri ya. Emang mereka sengaja pengen adu mekanik atau apa. Gimana ya. Gak tau. Mungkin karena dia pengen nonton banyak viewers juga kali ya. Benar. Satu banyak pengen bikin konten. Ih gua nih yang paling. Eww gitu kan. Paling jago. Gua paling Karen gitu kan. Gua lebih. Gua lebih saling dari Karen gitu. Iya iya iya. Kayak gitu. Lebih Karenz dari Karenz gitu ya. Iya gitu kan. Tanpa tau Karenz sendiri tuh apa. Ngerti gak? Karenz itu sebenernya nama di Amerika. Untuk perempuan-perempuan yang nyebelin banget. Lu mau jadi orang yang nyebelin gitu. Jangan loh kan. Yang dikit-dikit. Manager mana sih gitu kan. Tapi gua gitu lagi. Iya. Tapi kalo aku sejur aja. Jadi Karenz. Iya. Jiwanya ada Karenz. Soalnya kalo di luar tuh. Itu sampai temen aku bilang gitu. Gua mau ke Karenz nih. Mau cobain Karenz. Hah? Lu yakin? Yakin? Kenapa? Lu. Mbak-mbak gak senyum aja di restoran. Lu minta email. Gua pernah kayak gitu. Gara-gara mbaknya di depan kayak. Iya baterai orang. Mbak. Bisa senyum gak? Oh iya. Kenapa? Mbak bisa senyum gak? Udah dua kali nih. Haneh boleh tau gak manajernya mana? Saya mau email kalo gak deh ya. Aku pernah sampe segitunya. Cuman kalo di Karenz. Gua gak mungkin gitu ya. Pasal dateng loh kalo emang kayak gitu kan. Gitu. Pernah ampe berantem beneran? Hmm. Enggak sih. Kalo aku gak pernah sih. Gak pernah. Ampe lah? Enggak. Kalo aku sempet kesentil dikit aja sih. Tapi paling aku tinggalin. Aku gak mau ambil pusing lagi. Oke. Jadi sebenernya kalian pun itu gak mau apa ya. Gak mau jangan diambil hati juga ya. Karena kalo gak akan terus-terusan kebawa gak sih? Itu mengurus energi sih. Energi soalnya kalo kita. Apa? Kalo kita ladenin dia tuh. Mengurus energi. Jadi kita ya capek. Gitu. Jadi cukup capek. Temen kalian pernah ada yang dateng gak? Ada. Ada banget. Ada banget. Terus gimana tuh? Mereka sih ketawa-ketawa aja ya. Karena udah tau kita ketawa aslinya. Terus ngeliat kita jadi lucu. Udah tau kita kayak gimana jadi. Lucu. Bukan gak pengen marah balik. Kayak gitu. Atau mereka malah ngegodain kalian gitu gak? Kayak ini sebenernya mereka nih baik-baik tau gak? Orangnya ini gak ada gitu-gitu gak? Tapi kalo temen lebih ke ini sih. Ngelempar benunya ke muka. Iya jadi bener lah kan gitu. Kan ini gak jadi mekanik juga karena sesama temen ya kan? Oke oke. Jangan sama temen jadi asik tau ya. Jadi bercanda jatuhnya sih. Kan biasanya lemparnya ke muka. Gitu kan. Kapan lagi? Kapan lagi? Masa muka temen gue ke mukanya? Gitu ya? Jadi aja muntung. Apalagi temen gue itu suka menyembut. Gak banyak. Kapan lagi gak bisa ngerosting di depan umum. Orang tuanya ini asik ga? Untuk kita jutekin? Kalo orang tuanya gak asik ya kita low aja. Pas ngelamar, terus kalian dipanggil nih. Apa sih yang disuruh? Dengan kultur Indonesia yang sangat ramah banget, gitu kan, bertolak belakang banget Kamu udah siap berdua menerima resiko, pasti ada pro dan kontranya Kak Bella, kayaknya kamu banyak yang kamu simpen Kamu kenapa? Keluarkan, tolong Keluarkan, keluarkan Semuanya di sini biar aku Tidak tau, gak tau, gak tau, keren itu gimana